selamat menikmati di saat tiga Jawa Tengah kali ini kebetulan kan sesi pertama kali aku mau bikin sesi sosial eksperimen ini episode pertama semoga kalian suka konten kali ini kebetulan aku mau datengin ada salah satu dulunya kemarin aku pernah jajan jajan kayak nasi lotek gitu loh disini cuman kenapa gak tau kenapa terus sekarang gak buka dan ternyata yang jualan lotek ini lotek tuh kayak semacam jajanan pecel gitu loh guys nah beliau itu berjualan di depan rumah dan aku tau sumbernya katanya tuh beliau tuh suaminya tuh seorang pelukis dan udah 10 kali coba ini ya, kita coba lebih kenal lagi, kita coba lebih kenal dekat lagi gimana sih backgroundnya nenek-nenek atau seorang Mbak Heidi ini ya, kita langsung aja masuk menerima selesai semuanya mbak Junior teman-teman kalau jualan teman-teman Matur nulun Kulatur di pinara Kulatur dikulau Kulau irel, mbak Irel Saking? Semarang Kulatur dikulau Ini? Putri Kita coba kulit lebih dalam Kita coba kenal lebih dalam Gimana sih background seorang Mbah Eddy dan Mbah? Barang Mati Kita coba kenal lebih dekat Masuk Mbah tadi mau beli lote Kalau nggak buka, kenapa? Gak Saya mau gendut Mbah rakanin ku membuatkan Payu Kulau tutup Buatkan-buatan yang tumbas Gak sepi Amar Corona Berarti nggak buka ya? Gak Sementara nggak buka Terus kalau untuk kesehariannya Gak sepi Misalkan kebutuhan rumah tangga Buat makan Gitu Gimana? Gak sepi Berarti nggak ada yang bantuin gitu? Gitu Gitu Yang bantuin Gitu 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 Lukis Gitu 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 Ini karya saya, ini lukisan budaya orang Jawa, namanya Wayang Orang, ini sejarah Ipun Romo Dosomoko, Ramayana, ini kainuman, ini kainuman Ini kainuman budaya pendewa, ini kainuman waros rekandi Ini kainuman perambang dari Indonesia, ini kainuman Raden Ajeng Kartini Ini kainuman waros rekandi Kalau di pewayangan, warung serikandi Kalau ini maksudnya apa? Mereka Putri Dusun Bocang-bocang Dusun ada dolanan Jakon Ini budaya orang Dusun Budaya orang Dusun yang dimaksud itu teman-teman Desa, orang Jawa Itu budayanya jaman dulu, lampon dulu Orang sini tuh biasanya mainannya dakon Semacam yang kudik, kudik, kudik Jadi kan tempat dakonnya Ini gadis-gadis desa Oh, jadi selain Mbah Putri jualan lotek Lotek itu adalah salah satu makanan khas di Jawa Kayak dijual di depan rumah gitu teman-teman Buat menyambung hidup beliau Jadi selain jualan juga dibantu sama Mbah Kakung Ternyata Mbah Kakung ini backgroundnya adalah seorang pelukis Seorang seniman pelukis Jadi kesalahannya kayak gini? Iya Ya itu masih ada lagi Ini juga putri-putri karton ini Coba kita coba lihat Mbah Kakung biasanya di mana? Atau di dalam Kalau mau lihat tempat Studio-nya Oke, studio-nya guys Buat gambar ya Buat tidur Ini juga masih banyak Ada lukisan yang sebagian belum jadi Oh gitu Iya Berarti Mbah Kakung biasanya gambar semuanya di sini Sama tidur di sini juga Di sini Ini kenapa alasannya ditaruh di sini Mbah Kakung? Anu, studio-nya Oh gitu Enggak maksudnya ini kan banyak lukisan-lukisan ini yang belum jadi atau? Yang belum jadi ini Oh gitu Ini belum jadi Belum jadi Belum jadi Ini sudah jadi Gitu Gitu ya Kalau itu kan juga Romo dan Sinto itu Iya Yang mana Mbah Kakung? Ini Belum jadi Oh iya Ini Romo dan Sinto itu belum jadi Nah ini namanya Harjuno Dengan cakel Harjuno dengan cakel Iya Butoh cakel itu ya Mbah Kakung? Kalau yang ini Mereka 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 Sambil makan kali ngajem ini Anu Anu mereka Karonse Karonse Sekartaji Sekartaji Ini kok apa Mbah Kakung? Nah ini itu dari tadi Oh belum jadi ya Iya Ini guys jadi ini tempat tidurnya Mbah Kakung Beliau melukis Dan sekalian tidur tuh Tempat yang sama Kayak gini Ini kalo untuk cacatnya ya Mbah ya ini ya? Iya cacat Bahan-bahan semua itu alat-alat Untuk melukis Ini Gak gosak kato niku tuh Mbah? Enggih Enggih Gek Gek kagunya buat kawi Gek kaget uru Mbah Edi dan Mbah siapa tadi? Mbah Rawati Mbah Rawati Mbah Rawati Mbah Rawati Yang sudah sepuk Punya Apa pernah Punya Usaha kecil-kecilan Jualan di depan rumah Namun Katanya gak laku tadi temen-temen gitu Mbah Edi Mbah Edi tuh Tinggal disini udah berapa lama? Ya kurang lebih ada Satu setengah tahun Satu setengah tahun? Berarti dulunya tinggal dimana? Di Saratiga di desa Perengsari Di Perengsari, di daerah Saratiga ya? Iya, Saratiga Berarti tinggal di sini itu? Kontra Oh, kontra? Ya, dalam keadaan rekoso gitu, lukisan berapa aja Kebutuhannya terus, tanggung biaya sekolah anak Kalau kebutuhan saya pendidikan itu, kebuksa rumah tidur Oh gitu, jadi dulunya Mbak Hedy beserta istri itu punya rumah sendiri? Punya rumah sendiri, rakyat tak ngelek Dijual? Dijual untuk biaya hidup Untuk Corona ini? Oh, aku baik Corona Aku baik Corona Lu bisa diundar aku Kebutuhan itu selalu mendesak Anak sekolah Ya, tawuk? Iya Anak Cici Saya kewis kelas lorong SMK Berarti Mbak Hung ini punya anak satu? Anak lah, satu Iya Maka butuh Hongkos Biaya Kanggu perjalanan anggota Kanggu makan Kanggu kebutuhan ria-wari aneh, tawuk Iya Mongkos Orang yang ngasih Iya Ya kan? Ya, kapak sholah, rumah bidul Kanggu kebutuhan Kanggu kebutuhan Panjur, pindah Ke sini Iya Pindah nih kini Untuk perbulannya berapa? Ngontrak di sini? Perbulannya Terlalu ngatus sekit Terlalu ngatus sekit Ngatus sekit Yang niya Ya, say kit Yes Ji li bahagi Dure 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 Maka di luar-luar kan bicara. Kalau di luar-luar, kita bisa bicara lima ribu. Angkatnya, Pak Yuni. Kita nganggulkan bicara-bicara. Ya, orang kosong. Ya, karena ini... ...bendina kantong-tonggok kembali. Akhirnya, pandai. Padahal itu satu-satunya jalan? Satu-satunya jalan, yang nganggul kebutuhan. Masukannya orang-orang. Selain jualan lote, apa, Mbak Putri? Ya, gue mau. Mbak Bu. Mbak Bu itu apa, Mbak Putri? Membantu rumah tangga. Membantu rumah tangga, teman-teman. Jadi, menjadi asisten rumah tangga. Secara karanya, kayak gitu. Terus itu juga enggak diteruskan atau gimana? Enggak menjamin. Mengisapi jombongan. Oh, gitu. Kayak harian. Ya, dibutuhkan ya. Mantap. Mantap. Nah, orang-orang ya orang. Tidak ada yang cukup di rumahnya. Iya, ya. Jadi, dulu kalau misalkan... ...bahpong ini jualan kayak misalkan ini... ...banyaknya lukisan. Itu medianya dari mana? Atau caranya gimana? Dulu tuh... Apa ya? Apa ya? Pastikan dulunya kan pasti pernah yang namanya... ...kayak laku lah gitu. Jualannya gampang gitu. Apakah ya dari dulu juga udah susah kayak gini ya? Atau pernah bisa? Oh, enggak ya? Ya, setelah ada Corona ini lah. Oh, iya, iya. Kita menghadapi suatu kehancuran leluk. Semuanya ya. Dari zaman wingi-wingi itu... ...rakitan rongsasi pisan, payu siji... ...kenang kebutuhan. Oh, gitu. Pernah? Misalkan kalau misalkan laku satu lukisan gitu... ...biasanya laku berapa harganya? Ya lah, mesti ya. Ya, kalian dulu obyeknya apa... ...gede ini piro. Gitu ya. Pisan gue, pengguna ini... ...nak ada piayi... ...seng dong, lukis saja foto nih. Gede aja foto lho. Di sana. Dilukis. Oh, gitu. Ada orang dateng pengen dilukis? Ah, enggak. Oh, iya. Oh, iya. Makasih sakit nggak? Ya, bisa. Berarti by request ya, teman-teman. Jadi kalian, buat kalian yang suka seni... ...maupun nggak suka seni... ...kalau kalian kepengen... ...kalian tuh dilukis atau kayak gimana gitu... ...kalian bisa aja nanti... ...tak kasih alamat di bawah. Nanti kalian bisa cari alamatnya. Kalian juga bisa cari aku langsung. Jadi buat kalian yang kepengen dilukis... ...mukanya kan keren tuh, ya nggak sih? Mukanya dilukis atau kayak gimana. Atau kalian jauh nggak bisa ke sini. Kalian juga bisa kirim foto. Kirim foto, ya. Nanti bisa dilukis... ...langsung sama Mbak Edi. Gitu. Anu... ...kejauh sopa gue lho banyata di besok. Karyanya Mbak Kakung, gue mau... ...sifatnya pakai lukisan klasik. Klasik, teman-teman. Lukisan klasik. Budaya Jawa. Iya, Budaya Jawa. Iya. Jadi gambar ini... ...on arti ini. Jadi orang mau... ...templatenya pasang di sawang... ...dak. Ini kandung... ...kandung... ...pintun. Oh iya. Berarti itu semua lukisan... ...kayak... ...karyanya Mbak Kakung ini tuh... ...mengandung arti. Iya. Filsafat semua. Ada Filsafatnya. Ada artinya. Sekarang saya punya sekartaji. Iya. Sekartaji. Sekartaji. Yaitu... ...sing putri itu jenangnya sekartaji... ...sing kakung Pandian Sporo Bangun. Iya. Itu sejarah. Sekartaji itu putranya... ...Ratu Eng Kediri. Gimana ini ya? Iya. Ratu Eng Kediri. Kediri. Kediri Jawa Timur. Jawa Timur. Iya. Iki kan termasuk agenda. Iya. Iya. Ini ngatau anaknya... ...rosok kak tersenang. Kakung Putri... ...sing juwani... ...rosok kak tersenang sejati. Iya. Ini lho. Iya. Kena anggar contoh orang... ...mengarubah taga. Iya. 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 Mbah Kong. Iya. Aku mau nanya ya. Iya. Dari tadi kan kita udah ngobrol. Jadi tuh saya tuh punya pikiran kayak gini. Iya. Kalau jualan lotek mandep. Berhenti. Terus kayak Mbah Kong. Mohon maaf udah sepuh. Iya. Anak juga belum bekerja. Masih sedidikan sekolah. Iya kan. Terus untuk pemasukan itu gimana? Terus untuk kayak misalkan karya-karya ini tuh keluarnya gimana? Ya kalau ada orang beli ya tak jual. Oh gitu. Biasanya orang beli dari mana? Orang mesti loh. Orang mesti ya. Orang seneng seni. Seneng lukisan gue. Seneng lukisan gue. Nek jiwanya orang seni. Ya orang seneng. Oh gitu. Eh. Tapi nek jiwanya seneng. Ngerti seni. Ya dia mesti luku. Bener. Harapannya Mbah Kong tuh gimana? Ya. Sekarang kekarapanku ya. Ya. Buk. Menurut gue lah. Tak berkaki. Peparingan ini Gusti. Iya. Lu mantar datang seapa baik. Ya itu. Pertama gue. Peng-peng-peng dunia seapa seliramu. Buk. Menurut gue. Seliramu. Pak Suwun kandi banget. Ya wop. Bisa. Menurut gue jadi dalanku. Rezeki. Seluruh lukisan. Amin. Sekayu. Amin. Ya. Aduh, Bok. Caranya aku dirinya harusnya kreatif. Gue lukisnya jangan-jangan gitu, Bok. Iya. Cerita maa. Cerita maa. Cerita maa. Kenapa gimana? Sewa. Pulong pisah niya nang ngaeng. Baputri niya? Pulo pisah niya nga nga pipintah. Pulo isah sininya nang ngehiyak h�lasan. Hum. Ya karunah kahal mas. Sehidrat aga nga nga nge-opo. Ta-ra-ra ma'yamit kami. Untuk ano. Tumbok. Tumbok. Aku dirimu seminggu, rasau mikir. Apalagi dengan kondisi yang lagi Corona begini? Sengkoyong ini kita. Darung di sana nanget. Sampai di bela-bela. Dari wangi, jadi bagus. Jadi mau bantu. Eh, kebanggaan terben. Aku tidak berbeda dengan anakku. Tidak berbeda dengan anakku. Tapi aku tidak lupa untuk berdoa. Karena kehidupan kami itu dikuasai oleh Tuhan. Dengan adanya Tuhan itu, saya menyewengi. Tidak berbeda dengan anakku, tetapi jangan perlu. Jangan perlu berdoa. Buatnya berbeda dengan anakku. Tidak berbeda dengan anakku. Tidak berbeda dengan anakku. Tidak berbeda dengan anakku. Ini masalah apa? yang disepretnya udah ngakon disangkuih pimpin dunia aku diwini kini lho paribasanya manggoning koreseo tunggu kenapa? masalahnya ini lho aku disperangkuran udah bisa bayar konderaan jadi belum telat ya mbak bayarnya belum kurung itu enggak lah ya enggak, lho itu mbak saya saya mbak udah diberi kesempatan tinggal bertransaksi yang gini ngantinya seorang punggir bambang ini PKL aku kudu wesungu kini oh udah di ultimatum iya di ultimatum mau aku boleh rezeki urungnya ndak iya ya kalau aku aku kalau balik ini soltiko boleh kontra soltiko iya ya mbak aku kapan pasti bakal marik rezeki aku ini dalam jangka waktu 4 bulan ini saisi April tanggal selesai selesai menurut maka aku kan gitu berarti ini statusnya nunggak temen-temen nunggak artinya apaya terlat iya toh ya karena urung bisa bayar ya jalanan urungan masukkan duit iya gak ada sama sekali semua macet ya mbak putri sama takung semua macet iya 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 mbak adi sekiranya kayaknya cukup sekian tadi kita ngobrol-ngobrol juga kebetulan baterai kamera habis ya temen-temen jadi ini eh aku terusin pakai api kamera iya hehehe jadi eh pesan dan kesan dari mbak adi gimana nih mbak kok masalahnya saya dan keluarga waktu ini baru mengalami keceklik apa itu keceklik mbak? keceklik itu iya garing itu lho mbak ya keceklik itu garing krisis ya enggak punya apa-apa iya dan enggak ada hasil dari mana-mana ya imbauan untuk viewers-viewers yang nonton kali ini eh semoga kayak misalkan lukisannya mbak adi sendiri iya semoga ada yang tertarik terus beli gitu ya temen-temen ya iya 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 lho iya 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 gede mengenai jalan rezeki tanggipu saat warga pulau ngatorakan panun buku Mugipar ini sehat kata rezeki enggak pindahkan pulau tinggal tiga bulan lagi ya gitu ya guys selesai sudah akhirnya kita sudah lebih mengenal ya latar belakang background seorang Mbah Edi dan Mbah Rawati ya akhirnya kita udah tahu dan ternyata kondisinya seperti ini semoga Tuhan akan memberikan ya pertolongan melalui manusia-manusia orang-orang seperti kita ya kan semoga kalian semuanya yang di luar sana tuh tergugah hatinya untuk ya siapa tahu ada yang mau beli lukisannya kayak gitu karena memang yang bisa diperbuat sama Mbah Edi dan Mbah Rawat ini Mbah Putri ya seperti ini gitu keadanya seperti ini memang cuman biasanya Mbah Kong biasanya melukis gitu kalau untuk bekerja yang lain-lain mungkin nggak mampu karena usianya sudah sepuh atau sudah tua begitu terima kasih yang udah klik video aku ya terima kasih Mbah Mbah Edi Tuhan memberkati berkata dalam berkata dalam berkata dalam terima kasih ya Mbah berkata dalam saya Mbah pulang ya ya Makasih ya sehat ya Mbah Sampai jumpa Selamat menikmati